Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini berjumpa lagi dengan saya saya berlaku dari penjahitan di channel YouTube saya jual gigi pisang malam ini bertepatan pada Senin malam ke malam Selasa tanggal 24 Mei 2021 di alamat rumah kita di Jangan melati-gangan melati-e komplek turna bakti nomor 7f kelurahan saya juga kecepatan polnya di hadapan kita sudah ada bibit pisang barangan merah kultur jaringan sebanyak 500 bibit yang akan diambil Insyaallah satu jam lagi oleh pembeli atau salah satu pelanggan atau konsumen kita yang mana malam ini juga beliau akan membawa bibit ini ke daerah Karo Kabupaten Karo untuk ditangani sana nih kita coba unboxing dulu sebelum beliau datang kita buat videonya supaya di upload nanti di YouTube ini seperti ini packingnya packing boxnya nah packing boxnya lumayan besar karena 500 bibit ini panjangnya elegar nya sekitar eh hampir 60 cm ya ini box kayaknya box tuna ini ya seperti inilah keadaannya ini dari salah atas tangan saya Oh di sampingnya juga ada bonggol pisang yang barangan merah ini bonggolnya dari asli penanaman kultur jaringan nah ini juga bisa jual kita unboxing dulu ya ini seperti ini sebentar kita taruh dulu HPnya maaf aja oke lanjut ini bonggolnya bonggol ini asli dari pohon pisang penanaman dari bibit kultur jaringan nih seperti ini bonggolnya kita coba taruh disini supaya lebih jelas pisau kita tadi ukurannya seperti ini ya seperti ini ada juga yang yang bonggol yang agak besar bahkan sudah tumbuh nih mulai tunasnya ada juga yang seperti ini tapi ini insyaallah tumbuh aman insyaallah ini seperti ini ya kita taruh kembali ya biar supaya kita bisa bedakan kadang-kadang kawan-kawan masih nanya seperti apa beda kultur jaringan dan bonggolan ini sengaja kita buat dua model bibit yang berbeda nah ini bonggol ini sebanyak 50 bibit juga akan kita kirimkan besok insyaallah ke Sidikalang nih kita coba buka ya coba buka yang kultur jaringan supaya kawan-kawan bisa langsung bedakan seperti apa kultur jaringan seperti apa bonggol barang nah sambil kita buka perbedaan dari kultur jaringan selain bentuk fisiknya kalau bonggol ini kan seperti ini dia bonggol ini anak-anak pisang yang kita potong dari sekitar pohon indukan yang mana ini pohon indukan kita itu ditanam dari bibit kultur jaringan dan ini turunan pertama dan keduanya insyaallah turunan pertama dan kedua sampai ketiga itu biasanya masih bagus masih sesuai sekali dengan bibit awal berupa kultur jaringan ini videonya sederhana aja ya karena sudah malam ya ini seperti ini packing dari pada bibit pisang kultur jaringan bayangkan sebanyak ini 500 bibit kultur jaringan box teropomnya hanya box teropom tuna ya ini ya enggak besar-besar kali lah panjangnya sekitaran ya setengah meter lah setengah meter ya lima bisa membuat 500 bibit sementara yang bonggolan ini 50 bibit perhatikan sudah hampir satu karung goni ini satu iya dua per tiga karung goni pelet pekan ikan artinya kalau beli kultur jaringan itu secara bobot secara volume dia lebih hemat ketimbang yang bonggol bobot bonggol ini rata-rata satu kilo dia 3-4 bonggol sementara yang kultur jaringan satu kilo bisa sampai 20 bibit makanya dia lebih ringan Ayo kita buka pelan-pelan ini dibalut koran supaya jangan tergoncang-goncang ya supaya padat Iya ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan nah ini kita letak dulu pisaunya Oke kita ambil beberapa aja ya sebagai contoh biar supaya jangan dibongkar-bongkar lagi ya ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan Oke ya ini seperti ini maaf agak agak udah kurang maaf agak kurang jelas videonya ya tapi ini kayaknya jelas lah ya ini malam soalnya saya baru sampai juga di rumah jelas ya Nah yang itu tadi bonggol kita coba taruh yang eh yang ini kultur jaringan maaf yang ini kita coba taruh yang bonggol supaya kawan-kawan bisa langsung bedain nih seperti apa yang kultur seperti apa yang bonggol ini dia Oke ini pisang kita tadi ya ini dia ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan secara spesifikasi ya ini kita coba jelaskan lagi media tanam ini berupa kokopit yang dibalut tisu GP kemudian tinggi tanaman ini sekitaran 25-30 cm dengan jumlah daun 4-6 halai daun ya seperti ini bobotnya Insyaallah sangat ringan sekali dan kokopit ini sangat tahan lama dalam menyerap air ini kokopit tinggal tanam ya ukurannya segini aja ditanam jangan lagi di buka kokopit ini karena kokopit ini apa namanya dia tisu ini tisu ini mudah lapuk jadi nggak usah dibuka lagi praktis kok